Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Masian Oke teman-teman jadi sore ini aku kembali hunting lagi nih kita hunting di keberangkatan sore di Terminal Poris Kelawat Tangerang ya dan rencananya sore ini aku mau ngonten pasukan Sudiro Tunggajaya nih tapi dikarenakan ini pasukan STG nya belum ada yang datang nanti kita bakalan hunting-hunting juga bis-bis lainnya ya yang masuk sore ini di Terminal Poris pokoknya saksikan terus video yang tinggal ini sampai tuntas buat teman-teman yang baru bergabung di channel Masian jangan lupa untuk diklik tombol subscribe lalu Nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video antik selanjutnya ya yo langsung aja kita hunting di keberangkatan sore di Terminal Poris lawa Tanggrang teman-teman Oke ini kita lihat dulu ya agramas R20 diberangkatkan yang suite kelas nih wih mantep banget selanjutnya diberangkatkan POM Trans rute Surabaya Malang di susul ini ada double dekernya Rosalia Indah dengan kode bus 103 ya teman-teman rutenya ke Solo Madiun yang double dekernya special ini wah gila sih ini persaingan di rute Malang gokil-gokil di parkir sebelahan sama 27 Trans ada PO Baladika ini aku baru lihat unit ini ya Wah tapi lihat tuh bagian AC-nya kok gitu ya di Avante ini Avante H7 yang facelift selanjutnya ini ada PO TV di rute Yogyakarta via kebumen ya Wah sayang banget nih hari ini masuk yang jet bus tiganya ya kita nggak ketemu yang jet bus limanya disini deh oke teman-teman ini mulai berdatangan pasukan Sudirotung Gajaya angkatan sorenya ini di ujung sana ada STJ Moga ya baru masuk STJ Moga nah bingung nih mau parkir dimana deh ini ada Haryanto HR 188 baru masuk ya ini parkirannya dipakai STJ tadi makannya bingung nih dia mau parkir dimana parkir di sini dia ini biasanya STJ parkirnya di sebelah sana ya tapi karena parkirannya penuh nah ini keberangkatan selanjutnya ada PO Haryanto tim Jepara hari ini diisi oleh HR berapa ini ya yang body Avante bayar 140 wih ternyata unit masuk Polaris nih teman-teman antri nih Juragan 99 lagi beli air sepertinya oke teman-teman dan ini masuk lagi satu unit ya Sudirotung Gajaya yang mesin depan tapi ini mesin depannya spesial banget karena sudah dilengkapi air suspension yang julukannya Boyega untuk sementara baru ada dua unit aja yang masuk untuk STJ angkatan sore ini ada Moga lalu ada Boyega ya dan masuk lagi nih Sudirotung Gajaya Troll Tungga jadi hari ini sudah masuk tiga unit ya yuk coba kita spill ya armadanya satu persatu teman-teman ini kebetulan parkirnya kepisah-pisah teman-teman karena tadi parkirannya lagi rame banget nah ini yang pertama ada Sudirotung Gajaya Moga ini tumben banget parkirnya di ujung sini nih ini biasanya jadi tempat parkirnya kalau nggak Rosin Haryanto ya disini cuman karena tadi lagi rame parkirannya jadi sekosongnya parkiran langsung diisi ini unit pertama ada STJ Moga kita absenin juga bis-bis lainnya ini ada sumber alam wah ini unitnya cakep 54 OC style-nya persis kayak penggemar seater nih 54 OC nah ini juga nggak kalah keren ini unit sumber alam Higam 45 OC Rute Jogja ada PO Raya wah ini Raya Ambois banget sih udah pasang aksesoris perlampuan ya teman-teman ini rutenya ke Purwantoro eh Bois unitnya Bois banget selanjutnya ini ada Sudirotung Gajaya Boyega nah ini salah satu unit terbarunya ya bisa dibilang ya unit yang spesial banget spesial mesin depan tapi sudah dilengkapi air suspension teman-teman dan ini merupakan unit pertama dan satu-satunya mesin depan mesin depan RC OF 1623 yang dilengkapi air sus dan ini sudah pakai corak livery yang baru ya teman-teman loh jadi baru ada STG aja nih yang pakai sasis ini cuman kurang tahu ya kalau sekarang harusnya sih PO lain juga sudah ada yang pakai sih sasis ini mungkin teman-teman ada yang tahu kira-kira PO apa yang sudah pakai mesin depan Mercy OF 1623 yang sudah air sus terus selain STG ada apa lagi coba tulis di kolom komentar ya teman-teman nah ini kita lihat dulu keberangkatan bus agramas ya BM 013 ini kelihatannya mengisi rute ke Jogja nih via selatan nah bener Jakarta Jogja via selatan ini tuh cakep ayo mas wih palala banyak juga tuh di ujung sana tuh ada beberapa bis nah ini unit STG satunya lagi nih warnanya hitam unitnya cakep ini bisa dibilang unit perintis sepertinya nih ini livery yang sudah mulai jarang terlihat ya livery-livery model seperti ini dengerin dong suara kenal pot ya wah sang arpol ya racing banget ini tadi yang julukannya troll tungga ya nih kita lihat tampilan depannya teman-teman nah ini dia ini depannya Jetboost 3 belakangnya Jetboost 2 ini banyak yang bilang Jetboost 5 nih teman-teman karena depannya Jetboost 3 belakangnya Jetboost 2 ya nah ini troll tungga unit Amboist nah untuk sementara baru ada 3 unit aja ya yang masuk di Terminal Poris nanti kita coba tunggu kira-kira bakalan ada unit lainnya atau enggak ya yang bakalan masuk di Terminal Poris Pelawat Tanggrang jadi ini untuk tampilan livery-nya teman-teman tuh keren banget dan ini yang bikin gagal fokus ini nih bagian kaki-kakinya dia udah ganti ke velg aluminium cuman ini yang mereknya Alux ya kalau nggak salah ini ya tapi tetep kece ya keren depan dan belakang sudah diganti wah jelas banget ini kelihatannya persiapan berangkat skorunya juga sudah naik ke dalam unitnya ya Boyega oke ternyata langsung saja diberangkatkan ya teman-teman sebiara Tunggah Jaya Boyega wah masih kinyes-kinyes banget oke teman-teman dan ini langsung saja diberangkatkan ya Sudiro Tunggah Jaya ada Troll Tunggah wah unit aja di Boyes Paul ayo mau gemas setiap di jalan selanjutnya ada KYM Trans rute Surabaya nah ini sisa semoga aja nih yang belum berangkat teman-teman kayaknya hari ini cuma ada 3 unit aja ya tadi 2 unit udah berangkat ini nggak tahu kenapa STJ sekarang yang teronton-terontonnya atau yang premium-premiumnya jadi jarang masuk di Polaris nih teman-teman jadi yang masuk kadang yang Hino kadang yang Mercy mesin depan jadi yang teronton-terontonnya masuknya di PONPIN ya di atas PONPIN sementara yang di Terminal Polaris itu jarang masuk ya sekalinya ada paling parkir doang di parkiran tengah ya untuk perawatan nah sekarang kita lihat dulu ini sumber alam Higam 45 OC diberangkatkan menuju Yogyakarta oke keberangkatan selanjutnya ini ada Murni Jaya ternyata E203 wah ini ke kampungnya Masya nih nih parkirnya di Mogirio nih lanjut wih Sinar Jaya 29RB Ruta Wonosobo wah kalau lihat bodi ini jadi inget jamannya Panturaan ya dan ini nih teman-teman Sudiro Tunggha Jaya Moga juga diberangkatkan udah langsung abis deh pasukan STJ nya gak serame dulu ya unit-unitnya juga gak ada unit-unit premium temen-temen di angkatan sore kalau dulu kan rame banget tuh Terminal Polaris itu terkenal dengan unit premium ya malah ya mungkin cukup sekian dulu ya untuk update-an hunting hari ini dikarenakan nih pasukan STJ nya juga udah berangkat dan ini sisa bis-bisnya diantaranya ada Kalinga Jaya ada Agra Mas ada Raya juga ini jadi kita udahin aja ini kita lihat dulu deh ini Agra Masnya berangkat yang tim Jogja Lintas Selatan ini ya AM40 oke teman-teman ini menjadi penutup hunting hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semat Mereka Mereka Sipu